Pasca menangkap pengemudi mobil mewah yang menabrak pesepeda di Bundaran Hotel Indonesia, DA yang masih di bawah umur, kini berstatus tersangka. Hasil tes urin menunjukkan DA negatif alkohol dan narkotika. Sementara itu, hingga kini korban masih dirawat di rumah sakit karena mengalami patah tulang di bagian dada. Saat ini korban masih dirawat di rumah sakit MMC, ada luka yang cukup berat di sekitar dada. Tentu mari kita sama-sama berdoa semoga korban bisa segera pulih. Sebelumnya, detik-detik seorang pesepeda ditabrak mobil mewah di kawasan Bundaran HI Jumat lalu terekam kamera pengawas. Bukannya menolong korban, pengendara mobil justru melarikan diri. Usai kejadian ini viral, polisi langsung menangkap pelaku yang masih di bawah umur. Polisi juga menyita mobil mewah atas nama sang ayah. Pelaku melanggar undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 75 juta rupiah. Terima kasih. Terima kasih.